Rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang akan mengembangkan wisata sejarah dinilai positif oleh sejumlah kalangan. Rencana Sandiaga ini diakini akan menjadi tren di Indonesia. Rencana Militer Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang akan mengembangkan wisata sejarah dinilai positif oleh sejumlah kalangan. Rencana Sandiaga ini diakini akan menjadi tren di Indonesia. Pemerhati Pariwisata Indonesia Taufan Rahmadi mengatakan, Rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan mengembangkan pariwisata sejarah dinilai sangat positif. Menurut Taufan, sejarah dapat menjadi tren bagi kalangan wisatawan. Taufan mengatakan, saat wisatawan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah di Indonesia, wisatawan dapat diajak bernostalgia ke masa lalu. Wisata kepada wisatawan yang mencoba menghadirkan dimensi waktu, dimensi masa lalu kepada wisatawan sehingga mereka bisa merasakan tentang hal-hal yang terkait daripada sejarah sebuah destinasi, sejarah sebuah peristiwa. Dan ini saya pikir adalah bagian daripada jenis wisata yang patut untuk terus dikembangkan. Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Saudin Uno berencana mengembangkan wisata sejarah makam para mantan presiden Indonesia, mulai dari makam proklamator Insinyur Sukarno, makam presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, serta makam mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gustur. Sandiaga Uno berharap wisata ke makam para mantan presiden Indonesia dapat menjadi bagian heritage atau wisata berbasis sejarah yang dapat dikembangkan sebagai wisata minat khusus. Saat-saat ini bagi wisatawan di dalam mencari identitas, mencari kesejukan, mencari ketenangan, mencari proses di mana mereka bisa mendapatkan kedekatan. Pakifatur Rahman, Ditor Rosito, Dikday TV Jakarta.